assalamualaikum selamat pagi sobat semuanya terutama para penggemar radio-radio kuno ini beberapa radio simpanan saya ya kali ini edisi radio kecil ya radio-radio saku kuno yang paling kuno yang paling kiri masih transistor ini enam transistor ini sudah saya review sebelumnya mungkin sobat semuanya bisa dilihat di video sebelumnya tentang review radio nah yang tiga sebelah kanan ini relatif lebih baru ya sudah pakai IC ini teknologinya kalau ini masih teknologi jadi transistor ya yang paling kiri ini jadi transistor seperti ini ya nah masih transistor masih pakai trafo ya trafo IT, trafo OT nanti ini akan saya ulas lebih lanjut ya karena pakai transistor ini kalau rusak lebih mudah mereparasinya tinggal mencabut transistor yang rusak itu ya biasanya tak historinya yang arut pengerawan rusak yang paling guna ketikanya sudah lama ya saya review nanti kita coba lagi apakah masih bisa atau karena lama ini di gudang nggak di sini mana kecuali satu ini belum pernah saya review ini baru ketemu ya belum pernah dicoba tapi dulunya sih bagus semua masih berfungsi semua ini karena sebenarnya kalau radio kecil ini keuntungannya dia kan pakai baterai ya tidak pakai arus listrik PLN jadi kemungkinan terbakar karena arus itu hampir tidak ada makanya sebenarnya lebih awet yang murih baterai asal tidak pernah jatuh atau tidak pernah kerendam air ya misalkan gitu masih awet sebenarnya saya akan mereview yang ini ya yang belum ini radio kuno juga ini mungkin tahun 90-an ya tapi ini sudah pakai IC sudah tidak jadi iniugeeknya merknya KPE enggak tahu nih produksi mana ini sudah lupa ya sudah lama sekali Oh ini ada nih tulisannya ya British Design Registration nomor sekian nih nomor 2012 860 kalau dari ini tulisannya ini ada British Design Registration itu ada nomor registrasi dari desain Inggris ya apakah ini diproduksi di Inggris sana atau diproduksi disini ya cuma lisensi ya saya tidak tahu tapi ini jelas cukup lama radio ini tapi gak lama-lama amat ya biasanya kalau radio yang lama di bawah tahun 80an atau 70an nih belum ada FM nya ya karena zaman itu itu yang terkenal AM kalau sekarang justru sebaliknya FM yang banyak AM nya jarang ini sudah ada FM nya berarti tidak terlalu kuno sudah di atas tahun 90an lah gitu ini ada 2 baterai ya 3 volt nanti saya coba saja mau ini baterainya coba kita tes karena lama ini gak pernah diudah-udah mudah-mudahan masih bisa ini FM ya FM dulu antenanya kita update nah ini ciri khas radio lama ini masih analog ya jadi masih pakai putaran manual kalau digital kan pakai tombol-tombol ini sudah masih pakai putaran yang bawah ini volume dan sekaligus saklar on off yang atas ini untuk mencari gelombang nah ini kita hidup kan saklar nya oh udah ada suara khusus ada suara menangkap ya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton